Suami itu bisa sayang sama istri bagaimana juga istrinya kepada suami Kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syafan Kenapa? Yang pertama, kalau anak udah umur sekian nih, udah umur 2 tahun, 3 tahun Handphone tolong dijauhin ibu Ya, kenapa saya nasihatnya ke ibu? Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak Tugasnya bapak, ibu saling mendidik Bapak, jangan cuman bapak cuman nyerahin aja sama ibu Jangan pak, di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah Untuk apa? Untuk banyak berbicara kepada anak Pendidikan yang paling banyak itu dari seorang ah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau ngebahas mawaddah, boleh? Boleh gak? Kalau gak boleh juga tetap gue bahas Lampiknya ada di tangan gue Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ada orang cinta karena Harta Ada orang cinta karena Rupa Ada orang cinta karena Jabatan Ada orang cinta karena Nafsu Nah ini nih Rumah tangga kita ada di bagian mana? Sakina mawaddah warahmah Atau gak ada ketiga-tiganya Pengen ngasih nasihat untuk calon suami Dan yang sudah menjadi suami Boleh? Boleh? Soalnya disini banyakan perempuan Gue ceramah gak dimana-gak dimana Semua isinya perempuan Padahal kan bu tiap ceramah Gue jelek-jelekin perempuan mulu Betul gak? Betul emang Saya pasti kalau ceramah Saya tempelengnya perempuan Tapi kenapa yang datang seringnya perempuan? Ui Bu Bu Mana depan gue mak-mak semua lagi Saya bingung pak Tiap kali ceramah yang di depan itu perempuan pak Kadang bikin deg-degan Saya turun tangga Mana depannya perempuan lagi Takut direjang pak Dulu saya pernah ceramah di daerah Bogor kalau gak salah Saya turun dari panggung Main di jegat aja Mereka orang cewek bunting Bukan bisa jadi fitnah Uh Habib Panitia was-was juga nih Kenapa nih Habib Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Bu Kenapa Habib Saya lagi hamil Emang gue ngeliat tuh gede banget Habib Elus perut saya Elus perut Kenapa memang Biar hidungnya nular Alhamdulillah Tuh ya Jangan banyak milih Buat laki-laki Saya cuma mau ngasih tau Pak Kadang Istri itu Ada masa PN PMS Ya Betul ya Apa sih PMS Pra Menstruasi Betul ya Palang merah Sejahtera Saat detik-detik Pengen Head pak Sensitifnya tinggi pak Tinggi banget sensitif Maaf nih bu Yang udah 50 Maaf nih Ini udah gak ada Ini bukan ngomongin yang umur 50 tahun ke atas Kenapa Expired Lah emang benar Masa apa tuh Menopause Betul gak Emang masih head Buat yang masih head Pak Buat suami Perempuan kalau lagi di masanya Lagi head Sensitifnya tinggi Kalau suami istri Banyak sensitif Diajak ngomong dikit Tersinggung Nah itu tanda-tanda tuh Tanda-tanda tuh Ya Ya kalau gak head Ya gak punya duit Itu aja Cari dua dah Dua jalan lah Perempuan itu Tapi saya cuma minta Tolong kepada laki-laki Kalau ada istri Yang ngomel Ngambuk Cicing baik Kalau lagi di masa-masa ini nih Diem Kenapa Nanti bisa ribut Panjang di rumah tangga ini Kadang nih hari kita sayang-sayangan Pak Bu Benar Besok Kiamat kubrok Marah-marahnya Saya cuma kasih amalan Sama bapak Bacain surat Ayat kursi Serius pak Ayat kursi Bacain tuh pelan-pelan Dalam hati Allahu la ilaha illa wal hail kayyum Makin marah bib Yang namanya syaitan dibacain Agak dijaharin dikit Allahu la ilaha illa wal hail kayyum Wubib makin ufo terbang Tahu ufo Piring terbang Makin jadi Yang namanya syaitan Perempuan itu Paling sering hatinya Didudukin sama syaitan Bu 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 Kenapa sih Perempuan paling sering Di hatinya didudukin sama syaitan Kenapa Yang pertama Egois Yang pertama Bener gak Bener gak Sadar gak Tenang pak Gue belain lo pak Yang kedua Maunya selalu diperhatikan Tapi tidak mau memperhatikan Alah Balik itu mah Eh lu perhatian Eh lu perhatian kalau udah awal bulan Ayang Ayang udah emang Ayang Ayang pegel-pegel gak ayang Masuk tengah bulan Nafsi-nafsi Betul gak Betul lo ngaku Yang ketiga pak Bu Mau gak mau Ibu harus sadar Yang ketiga Yang ketiga Laknat Allah turunkan Kepada istri tersebut Sampai ke tempat Acara Sampai balik lagi Seandainya Saat sampai di jalan itu Allah cabut nyawa Seorang istri Mati dalam keadaan Tidak membawa iman Kehadapan Allah Cuman karena kondangan Cuman karena kondangan Cicing bay Serem Takut Takut Besok mulai izin Sama suami Ya Bu Suami itu bisa sayang Sama istri Bagaimana juga Istrinya kepada suami Bu Dikasih nafkah Bu Dikasih nafkah Gak Wahir wa batin Dikasih gak Jasmani Sama rohani Dikasih gak Nafkahnya Kok lo takut-takut Ngomongnya Dikasih gak Dikasih Ibu Ngebalasnya apa Hah Apa Tadi Habib Muhammad Bilang apa Pegangan tangan Seorang suami Sama istri Berapa Allah berikan kebaikan Dua puluh Dua Mau gak yang lebih Di atas ini Mau gak Tujuh pintu syurga Dibuka Terbentang lebar Buat seorang istri Mau Minta duluan Di malam Ini benar-benar Ini ada loh Di dalam kitab Di kitab Duratu Nasihin Ada Jika seorang istri Meminta Jatahnya lebih dulu Ini malam Tujuh pintu syurga Dibentang lebar Berani gak Minta duluan Gak berani Nah ini kan laki Malu Pak saya mau nanya Tugasnya istri kan jadi pelacur ya Pak Betul gak Pak A Dengerin nih A Baik-baik Tugasnya istri itu jadi pelacur Pelayannya seorang suami Paham Bu Jangan mau dilayanin mulu dong Tapi ngelayanin kami Oke take and give Orang kadu agung mah ngomongnya begitu Saling memberi saling menerima dong Betul gak Kalau rumah tangga saling memberi saling menerima Selamat rumah tangga kita kok Ada lagi Ibu mau diangkat gak Derajatnya oleh Allah Seorang istri Nih ada lagi di dalam kitab Turatan Nasihin Uh Syurga mah paling gampang sebenarnya Buat istri kalau mau Jika seorang istri Mencucikan pakaian suami Dengar baik-baik Oi Jika seorang istri Mencucikan pakaian suami Maka Allah Akan mengangkat Kehidupannya Dosanya Diampuni oleh Allah Sebanyak 7 ribu dosa Diampuni oleh Allah 7 ribu derajat Diangkat oleh Allah Tuh Dapat pahalanya 7 ribu Mau gak Tapi masalahnya sekarang tuh Yang naik derajatnya Bukan istri Samsung Changhong LG Betul gak Mesin cuci Emang bener Lagi mana orang ambil baju Masukin aja ke mesin Kucek dulu Kucek Tangannya gunain Buat apa Buat manfaat Inilah yang akan menjadi saksinya Kelak di Omil Kiamah Kenapa Bukti perhatian seorang istri Kepada suami Suami Bapak Malu gak Pak Ngebantu ibu Urusan rumah tangga Nabi Sallallahu Alih wasallam Sebaik-baiknya Seorang suami Yang selalu Meringankan Beban Seorang Istri Betul gak Bu Senang Bu Dibantuin Bapak Tiap hari Dibantuin Orang biasanya Kalau ngundang saya Pulang dari sini Pulang dari acalat Biasanya rumah tangga Retak Bapak bantuin Ibu nyuci Bapak jemur Ibu nyetrika Bapak ngelipet Hahoh-hahoh Ngapa lu Ibu nyapu Bapak ngepel Bisa begitu Enggak Bisa Kalau Bapak libur Bapak kan gak pernah libur Tunggu Bapak libur Insya Allah Tadi bantuin Insya Kenapa Inilah rumah tangga Yang diajarkan oleh Baginda Rasul Sallallahu alaihi Assalam Inilah keberuntungan Orang yang berumah tangga Makanya Tadi Abi Muhammad juga ngomong Orang yang jomblo Mengenes Maaf ya Pak Saya ngomong Alalhaq Orang yang sudah menikah Nikmat Senang Dunia senang Akhirat Kenapa Coba pulang dari sini Tempek dipegang Dingin Tahu dipegang Sop Nasi Pegang istri Apa yang lo makan Yang anget lah Coba yang jomblo Siapa yang lo mau makan Ngobrol sama tembok Bantal Bantal jadi tempat curhatan Betul Guling tempat menderita Mana hidup Enak Makanya mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh Allah pertemukan jodohnya Yang kaya gua Mau gak Jangan Belaku Insyaallah yang lebih lagi Yang lebih baik Yang lebih soleh Yang lebih alim Yang lebih Saya lagi bingung Pak Kalau perempuan nyarinya yang ganteng Pak Ganteng Kayak soleh Lah Emang lo bidadari Perempuan Laki-laki juga Ada tujuan hidupnya Yang cari yang perempuan Yang gimana Yang cantik yang kaya Ini omongan Nabi loh Bukan omongan saya Cantik Kaya Untuk apa Memperbaiki keturunan Betul Betul Tapi kalau gak dapet yang cantik Gimana Gak dapet yang kaya Cari akhlaknya Akhlaknya baik Seorang istri baik Insyaallah Rumah tangganya aman Orang yang rumah tangga Belum tentu aman Kenapa Kalau gak didasari Dengan I Iman Orang berumah tangga Menikah itu Untuk membawa kehidupannya Untuk ke jalan yang bertakwa Makin bertakwa Tambah ibadah Menjalankan sunnah-sunnah Nabi Maka inilah yang dikatakan Sekinah Mawaddah Dan juga mendapatkan rumah ini Seperti Bayi Tijan Rumahku syurgaku Banyak anak Banyak rezeki Ngomongin dari sekarang Neng Mau punya anak berapa 15 kah 20 Lah Emang apa bu Bu Tidak mau punya anak banyak Tidak mau punya anak banyak Hah Capek Lah emang tugasnya perempuan Emang gak enak sih Tidur nyamping Enggak enak Kanan kiri Enggak enak Celentang Enggap Betul ya Apalagi tengkur Kayak ayunan Tapi Nabi SAW Mengatakan Banyak anak Banyak Rezeki Pak Saya boleh ngomong gak Pak Ini keluarga saya ya Pak Saya ngomong keluarga saya Saya punya kakek Saya punya kakek Punya istri 4 Pak Saya punya kakek Istri saya Istrinya 4 Punya anak 26 Dari 4 26 Punya cucu Punya cucu 94 Cicit 109 Dengernya seneng gak Seneng gak dengernya Kalau diundang Satu keluarga Penuh di tempat Betul Berkah Ada yang jadi dai Ada yang pengusaha Ada yang Kontraktor Kan berkah Alhamdul Coba dateng ke orang tua Punya anak Banyak Ya kita gak usah banyak Banyak dah 10 aja lah Anak kita Begitu mau dateng Idul Fitri Ramadan dateng Bawa besek Yang ibu lagi ke pasar Bapak didatengin Amat anak pertama Pak Ini ada uang sedikit Pak Satu juta Yang satu juta lagi Tolong Pak Titipin buat ibu Ibu lagi kemana Pak Ibu lagi jalan ke pasar Yaudah Pak Kirim salam Saya ada kerjaan Anak kedua dateng lagi Ini Pak Ada rezeki lagi Pak Ini buat bapak sejuta Buat ibu sejuta Yang uang ibu Semua dikumpulin Di bawah Di bawah Bantal 10 anak Datenglah Ini ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Bu Tadi anak-anak pada dateng Tapi buru-buru Gak sempat tungguin ibu Oh iya Alhamdulillah Tuh ada titipan Di bawah bantal Begitu dilihat Nangis Ibu Ditanya sama si bapak Bu Apa yang ditangisin Kok bukannya senang Anak-anak perhatian Saya nyesel Punya anak cuma 10 Coba 20 Kan 20 juta Alhamdulillah Tuh Bu Ibu bapak doain anak Doainnya apa Jadi anak Rabbi habliminas Rabbana hablana Min azwajina Wadhuryatina Waguratal a'yun Waja'alna Lil mutakina Tuh Doanya orang tua Cuma itu Gak ada permintaan lain Izinkan Izinkan Minta kepada Allah Agar anak kita Dijadikan Mata yang Menyejukkan Mata Anak yang Selalu menjadi Kebanggaan Hati Coba Kalau kita Punya anak Jauh dari Allah Nau'udzubillahimindali Anak bandal Tiap lewat Genteng orang Main disambitin aja Ada gak yang begitu Kira-kira kita kesel gak Ngeliat anak begitu Yang ditanya Siapa Kalau ada anak pintar Anak rajin Anak akhlak Ya Allah Nak bager Sahanamina Betul Namanya siapa Tinggalnya Dimana Ini pertanyaannya Sekolahnya Dimana Itu pertanyaan Anak baik Anak pintar Tapi kalau sudah Ketemu anak Yang bandal Ini anak Anak siapa Tuh Pertanyaannya beda Betul apa gak Didik anak kita Untuk selalu Dekat kepada Allah Tugasnya Bapak Ibu Saling mendidik Bapak Jangan cuman Bapak Cuman nyerahin aja Sama ibu Jangan pak Di dalam Al-Quran Paling banyak Seorang ayah Yang ditegur oleh Allah Untuk apa Untuk banyak berbicara Kepada anak Pendidikan yang paling banyak Itu dari seorang Ah Ayah Ibu mengurusin Dalam rumah tangga Mandiin Pakain baju Semua Cara Bicaranya itu Ayah Yang ngajak Duduk Ngobrol Kalau anak cerita Anak umur setahun Dua tahun Tiga tahun Kalau ngomongkan Semau-mau Enaknya dia Kayak saya punya anak Saya punya anak Kalau lagi duduk Saya pikir bohong Lagi duduk sama saya Walid-walid Tadi Fagi naik kuda Di taman kota Terus Fagi bawa sendiri Fagi muter-muter Taman kota Bawa sendiri Logika Anak umur enam tahun Naik kuda Bawa sendiri Masuk akal apa enggak Saya mah denger-dengerin aja Oh iya Iya nak hati-hati kan Disana Jangan sampai ketubruk Angkot Enggak walid Ntar kalau ada angkot Fagi ke kiri Kalau enggak ada Fagi ke kananin lagi Oh Emang bisa nak Saya mah Anak cuma denger-dengerin aja Subhanallah Yang khidmah Ikut sama dia Videoin Bip Bip Emang benar Fagi bawa sendiri Wah Allah Mules saya Semules-mulesnya Ceritanya Pikiran saya Boongan Ternyata benar Pak Tugasnya seorang bapak Dengerin Cerita seorang anak Dia mau cerita apa aja Dengerin Kenapa Bapak akan dihormati Kelak Saat dia dewasa Bapak selalu ada Di dalam hatinya Bapak paling jauh Dari anak Tahu saya Karena hidupnya Banyaknya di luar Di rumahnya jarang Betul gak Yang lebih banyak Ibu apa bapak Ibu Bapak jarang pulang Kadang pulang udah capek Tidur Besok ketemu anak Cuman mau jalan sekolah Selesai pulang sekolah Ini anak madrasah Bapak masih kerja Banyak Tapi kasih satu waktu Yang maksimal Satu jam aja Satu hari Untuk bincang Dengan anak Insya Allah Bapak akan dihargai Bapak akan dihormati Oleh seorang anak Lihat di akhir zaman Kayak gini Mana ada anak yang sekarang Lagi taat Sama orang tua Tuh lihat Berapa lama Saya ngeliat tuh Ada di berita Seorang anak Cuman minta motor Cuman minta motor Rumahnya di obrak Di obrak abrik pak Di obrak abrik Ibunya dikata Anjing Mau punya anak begitu Kalau ada punya anak begitu Bagaimana Masukin lagi bib Dalam rahim Tukar tambah Tukar tambah aja Memangkok Coba Itu dari mana Ya didikan Jangan dicuekin Baik Diajak ngomong Diajak ngobrol Dekatin mereka kepada Allah Rumah tangga bagus Sakina mawadda wa rahma Yang dipandang oleh tetangga Tapi anak berkelakuan baik Rontok Sakina mawadda wa rahmanya Kenapa Karena ada musibah Di dalam rumah Akan menjadi guncangan Sehingga rumah tangga Akan binasa Mudah-mudahan ilmu malam ini Manfaat Insya Jaga keluarga kita Bapak jaga seorang istri Istri juga harus ngejaga Suami Anak jangan pernah lalai Dari pandangan mata Kalau anak udah umur sekian nih Udah umur 2 tahun 3 tahun Handphone Tolong dijauhin ibu Ya Kenapa saya nasihatnya ke ibu Karena ibu yang lebih sering Pinjemin handphone kepada anak Betul apa enggak Betul apa enggak Kenapa Karena ibu punya harapan Udah lah bib Biarin bib Biar anteng ibu Yang namanya anak-anak Kalau pecicilan wajar Namanya juga anak Anak Kalau orang tua Bapak diajak makan Pak Yuk makan Enggak ibu kejar dulu Kejar dulu Kejar dulu Kan bapak peak Paham Kasih suapan Dulu kan kita sering Nganterin anak kita Naik sepeda Jalan Terus kita Ya Allah kemana anak kita ikutin Capek jadi orang tua Iya tapi hasil nanti pendidikannya Lihat orang dulu Sama orang sekarang Pendidikannya beda apa sama Beda Kenapa Coba kalau dulu pak Ingat enggak Bapak pernah main gangsing pak Pernah main gangsing Anak sekarang ada yang main gangsing pak Mobile Legends Mobile Legends FF PUBG Sarwa Aing juga Betul enggak Tuh Kalau dulu kita ngeliat tuh Batang pisang Bisa jadi kuda-kudaan Anak sekarang jadiin apa Liwat Betul enggak Manfaat kagak Kalau dulu kita ngeliat apa Kulit jeruk balik Bener Bisa jadi kura-kuraan Ingat enggak pak Ngeliat gudang garam Dusnya gudang garam Jadi mobil-mobilan yang ditarik Bannya ban dari kerop Disolasikan Ingat enggak Anak sekarang ada yang begitu Boroboro Imajinasinya udah dikuras Sama hand Tuh Enggak ada kreatifitasnya Udah jauh dari Kreatifitas Coba kalau seandainya kita kembalikan Dikai dulu Bib udahlah Kalau udah zaman sekarang mak Udah susah Yaudah sekarang bagaimana caranya Kasih batasan waktu Seorang anak untuk pegang handphone Jika hari libur Silahkan dia pegang Jika hari sekolah Tarik lagi Orang tua jangan kalah Adatnya sama Anak Kalau anak marah-marah Sampaiin Baik-baik Ya Jangan pernah dipukul Jangan pernah diapa-apa Yang penting Kasih tahu Nasihat yang baik Yang masuk ke dalam akalnya dia Insya Saya bukan Saya bukan Ngebagusin anak saya Ibu Boleh lihat Kalau ibu Bapak main ke rumah saya Bapak enggak bakal pernah Ada waktu Ngelihat anak saya pegang handphone Enggak akan pernah ada waktu Enggak akan Umurnya udah 6 tahun pak Sampai sekarang Enggak pernah pegang handphone Fasilitas Kasihin Mainannya dia kasih Mau sepeda Main sepeda Mau naik kuda Lebih baik daripada main handphone Betul apa? Betul Kita kasih Kemanfaatan kehidupannya Dia mau main Silahkan Kalau orang sudah Anak megang handphone Jatah mainnya habis Nanti bandelnya udah gede Mau apa enggak? Na'udhu billahi min Pokoknya yang terakhir Doa buat anak yang terbaik Insya Allah Semua anak-anak kita Menjadi anak yang Salih-salih Amin ya Rabbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh